Manchester United tampil tangguh saat menghadapi Leicester City di Karabao Cup. Setan Merah sedang menjalani masa transisi pergantian pelatih setelah Ten Hag dipecat. Kemenangan 5-2 atas Leicester City menjadi tanda kebangkitan di kubu Setan Merah. Sesuai prediksi, Leicester bukan lawan enteng. Tim tamu menunjukkan perlawanan sengit selama 90 menit, tapi kali ini MU bermain lebih baik dan efisien dalam menyerang. MU 2 gol unggul lebih dari Kesemiro dan Alejandro Garnaccio. Leicester lantas membalas melalui Bilal Elhanous di menit ke-33. Skor 2-1. Setelahnya, permainan MU semakin lepas. Bruno Fernandes mencetak gol di menti ke-36. Kesemiro menambah 1 gol lagi di menit ke-39. Skor 4-1. Leicester lantas berjuang keras untuk mencetak gol balasan di ujung babak pertama. Koner Cho Adi menjebol gawang baindir di menit ke-45-3. Skor 4-2 mengantar para pemain ke ruang ganti. Di babak kedua, MU bermain untuk mengontrol arah pertandingan dan mengamankan kemenangan. Bruno lantas menambah 1 gol lagi di menit ke-59. Skor 5-2. Setelahnya, Leicester coba melawan di sisa 30 menit pertandingan, tapi MU bermain solid untuk menjaga skor dan mengamankan kemenangan. Skor akhir 5-2. Pelatih interim Van Nistelroo senang betul dengan kemenangan besar yang diraih timnya. Sebab setan merah memang tampil luar biasa. Untuk pertama kalinya, MU langsung memimpin 4-2 di babak pertama lewat gol sepasang gol ke Semiro dan masing-masing dari Alejandro Garnacho serta Bruno Fernandes. Terakhir kali mereka menang di babak pertama dengan skor besar adalah ketika masih dilatih oleh-oleh Gunnar Slokjaer. Van Nistelroo menurunkan nyaris seluruh pemain terbaiknya dengan Altai Baindir menggantikan posisi Andre Onana di bawah mistar. Kehadiran Van Nistelroo seperti memberikan semangat baru untuk Bruno Fernandes dan kawan-kawan. Permainan yang menghibur fans ini bikin Van Nistelroo senang karena sudah seharusnya MU tampil seperti ini. Apalagi selama dilatih tenhek, MU tidak pernah mencetak 5 gol ke sesama tim Premier League. Van Nistelroo juga menyinggung tanggung jawab jangka pendeknya sebagai pelatih sementara dan menyatakan bahwa fokusnya kini adalah mempersiapkan tim menghadapi Chelsea di Premier League pada akhir pekan ini sebelum manajemen MU benar-benar mengumumkan manier terbaru mereka. Presiden La Liga mengecam keras aksi Real Madrid yang menolak datang ke acara Ballon d'Or dalam menyikapi kegagalan pemain bintangnya Vinicius Junior meraih penghargaan Ballon d'Or 2024. Tebas merasa Real Madrid memalukan dalam bersikap. Seperti diketahui Real Madrid membatalkan penerbangan semua delegasi klub ke Paris tepat pada hari setelah mengetahui gelandang Manchester City Rodri yang akan menjadi perai penghargaan akan memenangkan Ballon d'Or 2024. Memungguli Vinicius Padahal pada malam penghargaan tersebut Real Madrid mendapat penghargaan klub terbaik dan arsitek Carlo Ancelotti dinobatkan sebagai pelatih terbaik. Namun karena kesal Vinicius gagal mendapatkan Ballon d'Or, semua penggawa Los Blancos absen di Paris. Mereka menganggap Rodri tidak layak menang dan seharusnya Vinicius yang mendapatkan. Apa yang dilakukan Real Madrid ini disesalkan Tebas. Pria yang merupakan penggemar Real Madrid itu merasa klub pimpinan Florentino Perez itu tak seharusnya membokot Ballon d'Or 2024 dan menyeram majalah France Football sebagai penyelenggara. Tebas menegaskan kredibilitas award Ballon d'Or sudah baik sehingga tak sepatutnya Real Madrid membokot dan menyerangnya. Pemain Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand akhirnya mendapatkan debut pertamanya di Oxford United U21. Ex-pemain Persebaya itu menjadi starter saat Tim U21 Oxford United melawan U21 North County selasa lalu. Tim U21 Oxford United memenangkan pertandingan itu dengan skor 3-2. Marceng berhasil mencetak satu asis untuk Louis Griffiths mencetak gol pertama Oxford United. Marcelino Ferdinand langsung membukukan asis dan umpan manisnya kepada Louis Griffiths diteruskan menjadi gol. Penampilan Marcelino Ferdinand juga menjadi masalah bagi North County. Akibat tindakannya yang membuat pertahanan lawan bingung, Oxford United U21 hampir mencetak gol ketiga. Namun, pada menit 62, Marcelino Ferdinand ditarik keluar dan digantikan oleh pemain seleksi. Pertandingan berakhir dengan kemenangan 3-2 untuk Oxford United U21. Kepercayaan diri Marcelino membuktikan dirinya sebagai pemain kelas dunia dan mampu bersaing dengan para pemain Eropa. Hal itu bisa menjadi tanda positif bagi pemain berusia 20 tahun tersebut. Ia akhirnya bisa menembus ketatnya kompetisi di Oxford United meski harus memulainya di tim U21 terlebih dahulu. Perjuangan keras Marcelino untuk mendapatkan menit bermain tak akan sia-sia begitu saja. Selain itu, kepercayaan yang diberikan tim U21 Oxford United juga bisa menjadi tanda positif lainnya bagi tim Nas Indonesia.